Intro Duh Duh Randy mau kemana sih hujan-hujan begini malah keluar rumah Enak juga ada bahan Ren ya kan Fudis? Hahaha Oh Allah ternyata Randy lagi BM bakmi Jowo tuh Makanya rela dia jauh-jauh dan hujan-hujanan begini nih Fudis Sebelum kita masak-masak seperti biasa ah kita absen di leskoy bahan-bahannya Liat tuh ada mie kuning, kekian, telur, sosis, daging, kambing, sayur, sawi, dan kaldu ayam spesial ala Pak Eko Fudis Cusre langsung aja kita gaskin Nah terus apa lagi pak? Nanti aduk dulu dibalik dulu Oke dibalik Iya Apa lagi pak? Bumbunya ini Ini bumbunya Nah bumbunya seberapa pak? Nah tiga dendok aja Ini dia Fudis bumbu spesial ala Pak Eko ada tiga macem tuh Boleh lah dispel dikit ya pak biar Fudis bisa makan enak juga ya kan? Nah bumbu halus ini merupakan perpaduan antara bau merah, bau putih, kemiri, kunyit lengkos, minyak, ikan, dan juga garam Bumbu ini menjadi salah satu kunci keendelan dari bakmi Jawa di Mari Fudis Wih mantep Pak Eko Oke deh Ren sekarang kita cus yuk kita tambahin apa lagi nih ya Hmm Oke sekarang Itu apa pak masukinnya? Itu menyedap rasa Ini garam ya pak? Garam Kalau semua bumbu udah dimasukin jangan lupa diaduk-aduk biar merata ya Fudis Yaudah gak usah pake lama ah cukup satu menit aja kemudian kita tambahkan lagi di kuah kaudu ayamnya Seberapa pak saya ambil? Segini? Oke Fudis Jangan terlalu banyak ngambilnya segini aja ya Pak luar biasa harum banget nih pak Aduk lagi Juh ready yang masak aja udah gak sabar banget ya kepengen makan Apalagi kita yang pernah nonton nih Suddenly lapar brutal dibikin ya Fudis ya kan? Oke Fudis Fudis sekarang kita masukin bakmi Nih bakminya gede-gede banget Terus bakminya lebar gitu Fudis Tuh aduh kita masukin ya Dih banyak banget bumbunya ya Fudis Alamat bakal nendang ini mah di lidah Tapi masak bakmi di hari tuh emang prosesnya agak panjang Karena bumbunya gak dimasukin sekaligus Kudu sabar ya Ren Anyway mie kuningnya ini made in Purwokerto Jawa Tengah Fudis Selain bentuknya yang lebar dan lebih tebal Teksturnya juga lebih lembut gelidah Cakep Nah sekarang cuci kita aduk-adek lagi nih Yang rata tuh biar endes Oh iya agar lebih mantul Kayaknya kita tambahin sambal sabi juga kali ya Ren Nah Kalau pedes banget berapa? Pedes banget 3 sendok 3 sendok oke Ini sendok ketiga Fudis tambahin lagi 1 sendok Biar pedes banget Nah Pudis Ini bakmi jawanya udah jadi Baunya memang luar biasa Aku yakin ini pasti enak banget Pudis It's kayaknya udah semua tuh pesenannya rendi Eh langsung kita santep-santep yuk Gas kan Yang pertama Nih Cobain Mie-nya Pakain bakso Kudis Sumpah ini enak Ini enak banget Jadi Mie-nya itu kan lebar Terus ditambah dengan bakso Terus dengan bumbu yang Pas banget Tadi kan aku sempat nambahin cabenya Nah Pedes Manis Asinnya Dapet banget Pudis Tantas ya Fudis Randy tuh bela-belain kesini Ternyata emang endulita shalala banget Haha Perpaduan bumbu yang gurih pedes Dan tekstur mie-nya yang lembut Bener-bener bikin nagih Mantep tenan pokok eh Bakmi Jawa ini Isiannya gak polis Kudis Nih Kudis bisa lihat Nih Kudis Ayamnya gede-gede banget Pak Eko nya gak polis Kudis Tuh Tanjung Diren Utara 1 Nomor 01 Grogol Petamburan Jakarta Barat Ini rekomen banget Makan receh Menu receh Tapi rasa Enggak receh Makan dulu ya Makan dulu ya Makan dulu ya Makan dulu ya Makan dulu ya